Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara BKD Provinsi Bengkulu mencatat 3 ASN Pemerintah Provinsi Bengkulu mengundurkan diri lantaran hendak maju dalam pemilihan kepala daerah. Tahapan pendaftaran akan dimulai per 27 Agustus mendatang. Sebenarnya 3 orang ASN Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengajukan pengunduran diri ke BKD Provinsi Bengkulu lantaran hendak maju dalam kontestasi pilkada November mendatang. ASN yang mengundurkan diri adalah Karobangda Setda Provinsi Bengkulu, Abdul Hafiz, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu, Bambang Agus Supraburi, dan ASN UPTD Balai Alat Dinas PUPR Provinsi Bengkulu II, Sumirat Mersyah. Pengunduran diri ini diajukan lantaran menjelang tahapan pendaftaran pilkada 27 hingga 29 Agustus nanti, sehingga mereka sudah tidak bekerja lagi di lingkungan Pemprov Bengkulu. ASN di kalangan kita, terkhusus di kalangan Pemda Provinsi Bengkulu yang mengikuti kontestan pilkada, baik pilkub, pilwakot maupun pilbub, ini ada tiga orang yang sudah mengajukan, mengundurkan diri ke PPK dalam hal ini Pak Gubernur. Dan alhamdulillah semuanya tiga-tiga sudah kita berproses dan selesai diproses. Artinya mereka sudah siap untuk menerjun ke dunia politik, mendaptarkan diri pada saat yang nanti mendaptarkan KPU, mereka sudah mempunyai persyaratan administrasi. Artinya sudah terlepas dari status sebagai ASN. Jelang pilkada seluruh ASN diminta bersikap netral dan tidak memihak ke calon kepala daerah. ASN juga diminta untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial yang dikhawatirkan terjadi pelanggaran. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu, melaporkan.